Ini adalah salah satu contoh tanaman semangka saya yang besarnya seperti ini Ini kurang lebih sekitar 3,5 sama dengan 4 kg Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore kawan-kawan petani Saya ucapkan minat izin, walfa izin Mohon maaf lahir batin kepada kawan-kawan petani ke seluruh Indonesia Nah dalam kesempatan sore ini Lahanan saya yaitu lahan tanaman semangka yang sudah mulai berumur 255 hari Dan kita sedang mencari penebas atau pembeli tanaman semangka Karena ini semangkanya sudah mulai agak tua Dan saya akan menunjukkan kepada kawan-kawan Ini adalah tanaman semangka saya yang berumur 55 hari Dan insya Allah juga hampir sedikit lagi akan siap panen Dan seperti apa tanaman semangkanya Dan bagaimana cara mengatasnya matrips, kutu dan juga keriting pada tanaman semangka Ini adalah salah satu contoh tanaman semangka saya yang besarnya seperti ini Ini kurang lebih sekitar 3,5 sama dengan 4 kilo Kemarin saya ambil satu itu berbobot kurang lebih 30,6 3,6 kilo Dan ini kurang lebih 3,7 kalau tidak 3,8 ini Alhamdulillah ini sudah mulai tua seperti ini Alhamdulillah tidak pecah, tidak ada goresan Dan ini daunnya juga sudah agak mulai layu Itu bertanda bahwa tanaman semangka ini sudah mulai tua Dan di kebun yang satunya lagi Ini adalah tanaman semangka saya yang berumur kurang lebih 25 hari Alhamdulillah masih tumbuh normal Dan bebas untuk saat ini Bebas dari serangan baik itu jamur, kutu maupun selama lainnya Alhamdulillah ini begitu tampak bagus sekali Dan insya Allah kita besok kita akan melakukan proses pemupukan Dan bagaimana caranya sih mas Antisipasi hama trips, kutu dan juga serangan jamur Agar tanaman kita bisa seperti ini dan sehat dan bisa berbuah maksimal Untuk itu ikuti terus channel ini Agar kawan-kawan tidak ketinggalan sama video-video terbaru dari kita Baiklah langsung saja kita melakukan proses pencampuran Insektisida untuk mengendalikan hama maupun kutub pada tanaman semangka Yang pertama yang harus kita larutkan terlebih dahulu adalah Insektisida winder Kita akan kasih sebesar satu tutup ini Atau kurang lebih sebesar 15 mili Ingat bagi kawan-kawan petani jangan lupa untuk menggunakan masker Agar kawan-kawan terindah dari keracunan pada saat aplikasi pesticida Dan yang selanjutnya adalah kita gunakan Insektisida raken Ini sama yaitu kurang lebih 15 mili Seperti ini Kita lebih 15 mili Dan yang selanjutnya adalah kita harus mengaduknya terlebih dahulu Hingga benar-benar tercampur Dan mungkin apabila kawan-kawan memiliki uang yang lebih bisa menggunakan Atau menambahkan insektisida ataupun juga fungsida Dan apabila kawan-kawan memiliki uang yang lebih Kawan-kawan bisa menggunakan fungsida dengan bahan aktif mankoset Karena kemarin baru habis jadi saya tidak menggunakan Ini dia saya menggunakan Orondis Opti fungsida sistemik yang berbentuk pekatan Dengan dua bahan aktif sekaligus Jadi kita hanya menggunakan satu jenis fungsida Namun dengan dua bahan aktif Jadi kita bisa lebih hemat Walaupun harganya memang cukup mahal yaitu sekitar Rp195.000 Dan untuk Orondis Opti ini sendiri Saya bisa menggunakan rata-rata 15 hingga 20 mili per tangki Baiklah setelah tercampur kita akan menggunakannya Saya hanya memberinya sebesar ini 15 mili Tidak terlalu banyak-banyak Karena kalau kita memberikan suatu Baik itu insektisida maupun fungsida dengan dosisnya berlebih Dikawatirkan di kemudian hari Hama atau penyakit yang berada di lahan kita akan mengalami resistensi Dan tidak akan mampan Jika kita menggunakan insektisida maupun fungsida dengan dosis yang sama Jadi kita harus menaikkan dosisnya untuk itu Oke kawan-kawan gunakanlah pesticida sesuai dosisnya Agar tidak menyebabkan resistensi pada hama yang akan kita kendalikan Dan yang selanjutnya adalah kita menggunakan vitamin plus ini Untuk vitamin plus ini saya menggunakan 30 mili seperti ini Ini adalah 30 mili Jadi kita harus menggunakan takaran seperti ini Dan saya menggunakan vitamin plus ini kurang lebih 1 minggu sekali saja Dan untuk vitamin plus ini warnanya agak hitam kecoklatan seperti ini Kawan-kawan bisa melihatnya Hitam kecoklatan seperti ini Dan lalu kita aduk terlebih dahulu hingga benar-benar tercampur rata Dan setelah itu kita akan memasukkan yaitu perkat Dan ini adalah racikan yang bagus Karena apa? Karena kawan-kawan bisa melihatnya sendiri Jika kita meracik suatu pesticida Jika terjadi gumpalan atau endapan Maka fungsida tersebut atau racikan Insektisida dan juga fungsida kita itu tidak cocok Namun Alhamdulillah ini sangat cocok sekali Tidak ada gumpalan maupun endapan Jadi ini sangat cocok sekali Karena syarat yang harus kita penuhi dalam pencampuran pesticida adalah Harus menggunakan dosis yang sesuai Dan menggunakan insektisida Dan yang selanjutnya adalah kita menggunakan perkat dengan merek dompe yaitu perkat penembus dan juga peratan Untuk ini sendiri saya kasih 15 ml saja sudah cukup Yaitu kurang lebih sebesar 1 tubet botol ini saja Lalu kita aduk hingga benar-benar rata Setelah itu kita masukkan ke tanki untuk melakukan spray pada tanaman semangka kita Dan itu adalah salah satu resep saya untuk mengendalikan Baik itu kutu, hama, trips maupun jamur pada tanaman semangka Dan selain kita menggunakan fungsida kita juga memberikan nutrisi yaitu menggunakan Vitomic Plus Agar tanaman kita bisa tumbuh dengan maksimal Dan Vitomic Plus ini saya gunakan pada setiap saya Baik itu budidaya bawang merah, budidaya melon maupun budidaya cabai ataupun yang lainnya Karena itu sangat bagus sekali untuk tanaman Dan kawan-kawan bisa melihatnya sendiri Walaupun dilihatnya satunya ini adalah lahan bekas tanaman bawang merah Hasilnya pun Alhamdulillah cukup bagus Dan saya memberikan saran kepada kawan-kawan Jika kawan-kawan ingin baik itu budidaya bawang merah, semangka ataupun yang lainnya Dalam satu kali atau satu tahun ini Jangan gunakan budidaya bawang merah atau semangka itu berturut-turut Alangkah baiknya kawan-kawan harus merotasi tanaman agar hasilnya bisa maksimal Maksudnya bagaimana mas merotasi tanaman Jika kita pada semester awal kita menanam bawang merah Dan semester kedua kita usahakan untuk menanam selain bawang merah Bisa semangka ataupun yang lainnya Dan jika kawan-kawan ingin menanam bawang merah lagi Harus memberikan jeda atau proses pengolahan lahan secara maksimal Salah satunya adalah Setelah kita cabut bawang merah atau kita melakukan proses-proses pemanenan Kita langsung olah dengan rotari Dan setelah kita olah dengan rotari Kita taburi dolomit Tunggu hingga 3 sampai dengan 4 minggu Setelah itu kita olah dengan rotari lagi Baru kita melakukan proses penanaman Itu kalau menurut saya dan itu adalah Alhamdulillah cukup berhasil Dan kalau saya pribadi saya lebih suka untuk meroling atau merotasi tanaman Agar hasilnya bisa maksimal Dan apabila kawan-kawan ada pertanyaan Atau seputar ingin membeli bibit bawang merah atau konsultasi Bisa menghubungi nomer yang ada di deskripsi Dan sudah ada di tertera di video ini Semoga bermanfaat Salam satu profesi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh